Hai, kali ini saya akan tunjukkan cara bikin kulit pangsit atau kulit gyoza Untuk bikin kira-kira 30-32 lembar, diperlukan 250 gram tepung terigu Untuk pangsit rebus atau goreng, gunakan tepung protein tinggi Untuk yang kukus, gunakan tepung protein rendah Setengah sendok teh garam yang dilawetkan di 125 ml air panas Kira-kira setengah gelas Siapin juga tepung terigu untuk mempermudah mengadon Dan tepung maizena yang bikin lembaran-lembaran kulit pangsitnya tidak saling lengket Mari kita mulai membuat dengan mencampur air panas yang sudah dikasih garam dengan tepung Hati-hati, pakai garpu dulu Kalau sudah bisa di handle pakai tangan, baru diadon Sampai adonannya kalis Setelah kalis, tutup dengan serbet atau plastik wrap Dan istirahatkan minimum 30 menit Setelah 30 menit, adon lagi sampai adonan semakin lembut Setelah terasa lebih lembut adonannya Lalu dibagi dua biar proses pencetakan nanti lebih mudah Untuk setengah bagian adonan yang belum dikerjakan Tutupi selalu dengan serbet atau plastik wrap Supaya jangan kering Setengah adonan tadi, kita mulai pipihkan Biar tidak lengket-lengket Taburkan adonan dengan tepung maizena Kemudian dilipat seperti ini Kemudian dipipihkan tegak lurus dengan lipatan seperti ini Ulangi proses ini Sampai kita mendapatkan ketebalan yang diinginkan Kira-kira 2-3 mm Kemudian kita potong-potong bujur sangkar Sesuai dengan ukuran yang diinginkan Biasanya 8-10 cm Kulit pangsitnya tidak lurus atau tidak bujur sangkar Jangan khawatir tidak akan ada yang ngecek Nanti juga tidak akan kelihatan kalau sudah dimasak Jangan lupa Taburi tepung maizena pada lembar pangsit Sebelum menyusun lembar berikutnya Untuk bikin kulit gyoza Biar lebih mudah sama juga Bagi 2 adonan Lalu bentuk silinder Dan bagi rata Jadi 15-16 bagian Jadi dengan resep ini Bisa bikin 30-32 kulit gyoza Lalu kita mulai memitihkan potongan silinder kecil Sampai terbentuk lingkaran seperti ini Kalau mau perfect Bisa juga dicetak pakai cetakan bulet Diameter 8 cm Adon kembali sisa potongan-potongan kulit Dengan sedikit air Biar bisa dicetak lagi Kulit pangsit dan kulit gyoza Sudah selesai dibuat Bisa langsung digunakan Atau bisa disimpan di wadah kedap udara Sampai 3 hari di kulkas Semoga video ini bermanfaat Dan kalau kamu suka Tolong di-share di media sosial kamu ya Dan jangan lupa berlangganan Di channel Lumi Debrejo Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!